Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 5 Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Pada pembelajaran kali ini Kita akan membahas mengenai Sistem pencernaan pada hewan Sama halnya dengan manusia Hewan juga membutuhkan makanan Makanan dicerna di dalam tubuh Melalui sistem pencernaan Bagaimana sistem pencernaan pada hewan? Apakah pencernaannya sama seperti manusia? Untuk lebih jelasnya Yuk Kita simak penjelasan berikut Sebelum dilanjutkan Mari kita bahas apa itu sistem pencernaan Apa kalian sudah tahu Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan Adalah proses mengubah makanan Menjadi sari-sari makanan Yang dapat diserap oleh tubuh Sekarang sistem pencernaan Sekarang sistem pencernaan pada hewan Kita kelompokkan menjadi tiga Pertama Hewan mamalia Burung Dan Reptil Pertama kita akan membahas Sistem pencernaan pada mamalia Saluran pencernaan mamalia Terdiri dari Mulut Kerongkongan Lambung Usus halus Usus besar Dan anus Salah satu contoh mamalia Adalah hewan pemamah biak Atau kita sebut dengan Hewan ruminansia Atau hewan yang memiliki Banyak lambung Sebagai contoh adalah Sapi Tahap pertama Makanan dikunyah di dalam mulut Dalam rongga mulut Terdapat dua organ Sistem pencernaan Yang memiliki fungsi penting Yaitu Lidah dan gigi Hewan pemamah biak Memiliki gigi seri Dan graham Gigi seri Untuk menggigit makanan Sedangkan gigi graham Untuk mengunyah makanan Tahap berikutnya Adalah makanan Masuk ke dalam Estofagus Atau kerongkongan Saluran ini Adalah penghubung Antara rongga mulut Dan lambung Di saluran ini Makanan tidak mengalami Proses pencernaan Tahapan berikutnya Adalah lambung Hewan pemamah biak Memiliki lambung yang besar Yang berfungsi untuk menyimpan makanan Lambung tersebut Terdiri dari empat bagian Dari kerongkongan Makanan masuk ke rumen Atau perut besar Di sini terjadi proses pencernaan Protein dan proses fermentasi oleh enzim Dengan bantuan bakteri yang terdapat di dalam lambung tersebut Di dalam retikulum Makanan mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri Anaerob dan protozoa Disinilah terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan Sehingga tidak masuk ke omasum Makanan yang belum dikunyah Dengan sempurna dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kedua kalinya Selanjutnya Makanan masuk ke perut kitab atau omasum Di dalam omasum Makanan dicernas secara mekanik Selanjutnya Makanan masuk ke abomasum Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung Di sini Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencerna pepsin Pencernaan di perut masam atau abomasum Menghasilkan bentuk makanan seperti bubur Yang disebut dengan kim Kim selanjutnya masuk ke usus halus Di usus halus terjadi penyerapan zat-zat makanan Ampas atau sisa-sisa makanan Menuju usus besar untuk dikeluarkan melalui anus sebagai fesis Kedua Kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada burung Burung memiliki saluran pencernaan makanan berupa mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelencar, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan floaka Makanan masuk melalui paruh atau mulut Kemudian diteruskan melalui esofagus ke tembolok Tembolok dapat menyimpan makanan sampai 12 jam Dari tembolok makanan masuk ke proventriculus atau lambung kelencar Untuk dicerna secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan Kemudian dikempedal makanan dicerna secara mekanik hingga menjadi halus Pada usus halus terjadi penyerapan nutrisi Selanjutnya, bakteri membantu pembusukan sisa-sisa makanan Di usus besar terjadi penyerapan air yang masih terkandung dalam sisa-sisa makanan Kemudian dikeluarkah, fesis dicampur dengan urin lalu siap untuk dikeluarkan Ketiga, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada reptil Reptil ada berbagai jenis Ada pemakan serangga Dan ada pula pemakan daging Saluran pencernaan reptil meliputi rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka Pertama-tama, makanan masuk melalui rongga mulut Lalu melewati kerongkongan Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung Untuk proses dengan bantuan otot lambung dan pencernaan secara kimiawi Kemudian, makanan yang telah diproses masuk ke usus halus Untuk diserap zat-zat makanannya Setelah dari usus halus Sisa sari-sari makanan yang tidak diserap tubuh Dikeluarkan melalui kloaka Baik anak-anak, begitulah sistem pencernaan yang terjadi pada hewan Demikian yang dapat disampaikan Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh